Akeh telung pululoro anggota Polres Cirebon Kota nerima penghargaan, ni ngalaman mako Polres Cirebon Kota. Ngupai penghargaan iku dilakukan Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldi, ning apel sindimelui KB personil kepolisian. Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldi ngungkapakan, para personil sing ngolih na penghargaan kien, wis ngelaksanakan tugas bari baik ning satuan lan fungsi masing-masing. Haliku Gedik berdasarkan ning hasil penilaian objektif selama sing bersangkutan bertugas. Dewi Keng Harpna, prestasi kien bisa terus dipertahanakan atau bahkan terus ningkatakan pengabdian melayani masyarakat. Penghargaan kien Gedik dari pemicu semangat ning anggota sing Sejenik, Kang Go Bisan ningkatakan kinerjaya supaya ngolih na prestasi serupa. Penghargaan Kuan Salasije diserahkan ning bagian sumber daya sumda atas prestasi operator sistem informasi personil PORI atau SIPP sing meraih peringkat Siji tingkat Polda Jawa Barat. Bari personil saat lantas dianggap berprestasi, kenang wis berkinerja baik ning nindaki tilang kanggo nekan angka kecelakaan. Lansat Sabara atau anggota Dalmas berhasil ngububarakan tawuran antar geng ning Jalan Katiasa. Wahyu Ibisana, RCTV, Cirebon.